Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan kembali membicarakan Biosaka. Biosaka hampir membuat struk perusahaan pupuk. Ini bukan pupuk, jadi sama sekali tidak mengancam pabrik pupuk. Yah... Biosaka hampir menggeser peradaban petani konvensional. Biosaka menjadi momok menakutkan saat kelahirannya. Sekarang Biosaka sudah mulai diterima oleh para petani. Terlebih sudah diterapkan di beberapa daerah. Dan Biosaka menjadi hal yang harus ada bagi petani yang sudah merasakan manfaatnya. Oke, channel School Organic Tutorial Lestarikan Alam kali ini akan membahas Biosaka versi inovasi selain pertanian. Apakah kalian sudah tahu bahwa Ansar seorang pelotor Biosaka? Ansar pernah menerapkan Biosakanya tidak di pertanian saja. Ansar pernah menguji Biosaka temuannya di peternakan, perikanan, bahkan Biosaka. Diuji untuk menghilangkan bau di pasar ikan. Untuk lebih lanjut ke pembahasan, kita lihat cuplikan video berikut ini. Jadi hari ini saya langsung melakukan penyemprotan di pasar ikan pulih rambang. Ini penyemprotan di pasar ikan pulih rambang. Ini penyemprotan di pasar ikan pulih rambang. Ini kan anu ya, beras ini tidak ada jual. Jadi, inovasi. Kalau tidak ada penjualan, inovasi yang sekitarnya harus di pasar ikan pulih rambang. Oke. Hari ini saya berada di kandang peternak, atas nama Bapak Sumarlan ya. Dengan kondisi kotoran seperti ini, Alhamdulillah dengan produk saya. Rencananya akan saya beri nama Biosaka. Ini orang kenalnya Biosaka, khusus peternakan. Khususnya untuk menghilangkan bau. Bau seperti apapun di kotoran ternak, insya Allah bisa langsung hilang. Seketika dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, untuk pembuktikan, saya tidak perlu ngomong banyak. Langsung saja kita tanyakan ke peternakan. Eh, peternaknya sendiri. Oke. Saya belum beli. Disuruh nyoba sama orang yang ternyata hasilnya bagus. Tidak bau sungguhan. Saya percaya. Tidak bau sungguhan sendiri ya. Ya, ya. Tidak bau sungguhan sendiri. Suruh nyoba. Belum beli, saya. Belum beli. Belum beli, saya. Dari video tadi, Biosaka merupakan inovasi yang tidak hanya bermanfaat di pertanian. Akan tetapi di beberapa sektor yang kita lihat tadi. Ansar bukan anak kemarin sore yang langsung bisa berlari. Ansar sudah lama berjuang sendirian. Bahkan dianggap orang gila tingkat tinggi. Akan tetapi tidak membuatnya hancur dan berhenti. Ia terus melanjutkan kegilaannya. Sampai di ketingkatan spiritual terdalam. Beri aku 10 pemuda gila. Akan ada gempa dan tsunami di seluruh dunia. Masih banyak rahasia tersembunyi di balik Biosaka. Dan channel ini akan terus memantau dari dalam goa terdalam yang penuh lumut. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan men-spot dari kejauhan. Kami segenap tim channel mengucapkan terima kasih. Merdeka! Terima kasih sudah menonton!